Halo semuanya, saya Tisabiani sebagai Nur Dan saya Kelvin Jeremy sebagai Anton Dan sekarang kita mau MD Interview Menjadikan film KKN ini personal ya mas Karena kan ini ya cerita saya sama temen-temen saya gitu Tapi kalau kita ngeliat mas Kelvin Jeremy ini yang memerankan sebagai Anton Sebenernya dia gak tau mas filmnya ini Soalnya dia waktu itu pas ditawarin katanya lagi ada sekolah di Filipina Dan pada saat itu udah 3 bulan dia gak pulang Terus pas ditelepon ditawarin sama mas Wicun Mau gak main film memerankan tokoh Anton di KKN di Desa Penari ini gitu Terus dia nanya, itu cerita tentang apa ya mas? Emang orangnya pada saat itu lagi kudet lah Soalnya udah lama gak di Indonesia Tapi pada akhirnya kenapa dia mengambil peran Anton di KKN di Desa Penari ini Ya pasti karena cerita ini sudah sangat membuat masyarakat Indonesia penasaran gitu loh mas Dan Mbak E yang lagi nonton Jadi ya apa ya Menjadi sebuah tantangan lah pasti buat dia Biasanya kan nyanyi Tapi juga lagi lama gak ngeluarin album Katanya lagi nabung mas Putri Mohon maaf curcol ya pak ya Kalau kamu honor B Kalau aku sih sebenernya kalau aku mau ngambil satu project baru Biasanya lebih ngeliat dari segi ceritanya sih bagus atau enggaknya Dan kebetulan bonusnya KKN di Desa Penari ini termasuk salah satu Apa ya Treat Twitter yang viral yang emang bener-bener aku ngikutin di Twitter gitu Yang sekitaran aku, keluarga aku, temen-temen aku yang emang sering banget bahas tentang KKN Karena emang viral banget Dan jadinya aku penasaran dong gimana sih apakah aku bisa memerankan karakter Nur disini gitu Memvisualisasikan menjadi sebuah film Jadi menurut aku sebuah tantangan sih buat aku ngambil film KKN di Desa Penari ini gitu Pertanyaan kedua Bagaimana rasanya bekerja sama bersama sutradara Mas Awi? Seru sih sebenernya Om Awi gak terlalu nuntut kita untuk harus melakukan hal-hal yang sangat-sangat berbahaya gitu Waktu itu kayak yaudah diskusi aja gitu sama astradanya juga Mas Eeng terus sama pemain-pemain lainnya Kita bangun chemistry bareng-bareng Nyanyi-nyanyi bareng-bareng supaya nanti pas udah masuk set itu udah bukan menjadi karakter kita asli misalnya bukan jadi Tisabiani atau Kak Kelvin Jeremy tapi menjadi karakter yang ada di film ini gitu Kalo aku sih gitu lebih kenyanyi-nyanyi aja sih biar bangun chemistry Kalo Mas Kelvin? Kalo Tisabiani nih sebagai Nur ya mungkin kalo aku sendiri ngeliatnya gampang gitu ya Maksudnya bukan gampang maksudnya gini loh Nur Kalo gak? Kayak gampang nge-clicknya gitu masuk karakter keluar karakter Nah kalo si Kelvin Jeremy ini kan bukan aktor ya Mas ya Basically dia nyanyi sama sekolah sama bisnis-bisnis gitu lah katanya Nah terus jadi kalo aku ini seneng gitu didirect sama Mas Awi Pasti banyak belajar juga Karena ada beberapa juga yang dapet masukkan apakah itu blockingnya seperti apa Terus juga karakternya terus juga pendalaman emosinya gitu Itu membuat aku jadi semakin belajar dan buat aku sih ya cukup berat gitu ya Karena justru pada saat seorang director memberikan kebebasan kita untuk mewarnai karakter Anton ini Kita bener-bener harus fokus gitu loh Mas Terus jadi ya harus banyak mulik, harus banyak belajar dan itu relate ke temen-temen saya sih Karena di sekitar sini tuh semuanya seniman terutama aktor dan aktris Sehingga saya banyak belajar dari mereka bagaimana mendalami sebuah karakter gitu Tantangan terberat selama syuting KKN ini akan menjadi sesuatu untuk penonton yang menurut kalian terberat? Kalau aku sih yang pastinya dialek Jawa, logat Jawa Karena basically aku memang orang Jawa tapi yang gak terlalu menggunakan bahasa itu di dalam keseharian aku gitu Aku pake bahasa Indonesia biasa Cuman kalau disini kita ditantang untuk bener-bener menguasai logat Jawa itu Gak cuma pake dialek Jawa tapi kita harus bisa bahasa Jawa juga Terus abis itu ada satu scene yang menurut aku, aku keluar dari zona nyaman aku Aku harus bisa menguasai scene itu karena basicnya aku gak bisa sama sekali ngelakuin hal itu gitu Jadi ya penasaran pokoknya tungguin aja adegannya kayak gimana Ya Kalau Kak Mas Anton? Kalau aku tantangan terberatnya ini Mas Aku tuh paling gak bisa membayangkan diri aku suruh acting nangis Mas Jawa aku jatuh Isai saudari ikut ngejut di desa orang Jukang Jujur aja sebenernya waktu Kelvin Jeremy menerima tawaran ini gak nyangka Mas Kalau syutingnya sesusah ini Mas Ini kalau misalnya masih hari kedua saya mundur mungkin Mas Tapi udah 17 Pak Udah 17, kasian temen-temen saya Mas kalau mau mundur Tapi ya saya bersyukur lah Maksudnya disini saya mendalami sebuah zona dimana saya gak pernah bayangin sebelumnya saya bisa berada disitu Jadi terima kasih buat semua tim yang sudah bekerja keras untuk film KKN di desa penari ini Buat menonton Jadi ya semoga kalian terhibur Amin Pertanyaan selanjutnya Ada treatment khusus atau treatment apa yang kalian makan untuk pendalaman karakter? Pastinya ada kita ada reading seperti biasa Terus ada kalau dari aku ada workshop nari Workshop nari Terus itu kita lakuin selama 2 minggu Yang emang bener-bener basically Eh basically aku gak bisa nari sama sekali Kaku banget kalau disuruh nari juga gak bisa Jadi itu tantangan sih buat aku Terus kita ada workshop Ada workshop sih sebenarnya lebih ke latihan bahasa Jawa Sama ada acting coach yang ada di Jogja disini Kita latihan bahasa Jawa Logat Jawa Supaya nanti hasilnya bisa bagus dan bisa memerankan karakter masing-masing dengan baik gitu Treatment khusus kalau saya mau mengucapkan terima kasih juga buat keluarga saya di rumah Treatment? Treatment apa nih pak? Ya mereka selalu mendoakan saya Oh doakan bener-bener support Akhirnya seorang Kelvin Jerem itu bisa memainkan sebuah film yang memang sangat fenomenal Mantap Mantap banget loh iki loh Mama papa Semoga nanti bisa banyak lihat muka aku di TV Eh di TV, di layar kaca Eh layar lebar loh Eh layar lebar ya Terus temen-temen yang sudah mendukung Terus pastinya juga Pacar Ya pacar juga terima kasih sudah sabar Uuuuh sebulan Dan mau mention juga nih sama Mas Juneb, Mas Gambles Oh iya itu acting coach kita Ya yang udah membantu kita mendalami, menyelami karakter Dan menggambarlah karakter si Anton ini seperti apa Karakter Nur ini seperti apa Bener Kira-kira nih penonton akan dapat apa ketika mereka nonton KKN? Bisa pernah Yang pastinya sebelum menonton kalian harus membeli tiket Dan kalau misalnya udah beli tiket Kalian ajak temen-temen kalian semua saudara untuk beli tiket Eee dan nonton bareng Harapannya selama ini kan kita cuma baca di Twitter Iya Gitu Di buku juga udah Di buku ada Dan saya ngetes ya Semua orang tuh yang saya tanya Mulai dari yang kalangan manapun Anak kecil Anak kecil, muda, tua, muda Wah semua tau kakaknya Tapi mereka tuh taunya karena biasanya di sharing di FB, di Whatsapp atau dimana gitu Kalau sekarang tuh penonton akan disuguhkan dengan sebuah karya Dimana disini melibatkan banyak orang untuk mewujudkan cerita tersebut Iya Jadi kalian itu akhirnya gak cuma berada di pikiran kalian Fantasi dan kala Iya bayangan pikiran mereka Tapi kalian bisa mem Bisa terhibur lah Dengan acting kita gitu Dan ya gue pulih Bisa Sukses dan Kalian puas gitu Kalau dari aku sih Semoga Ya sebenernya harapannya cuma satu Bisa apa ya Sesuai ekspetasi pembaca gitu Jadi Apa yang mereka bayangkan Yang tadi Kak Kevin udah bilang Apa yang mereka Udah berimajinasi nih Karakter si Nur atau Anton tuh kayak gimana Terus setnya kayak gimana Sebenernya lebih kesitu sih Bisa sampe gitu Dan rasa yang kita mainkan disini Bisa sampe juga ke penonton Dan ya mudah-mudahan mereka suka sama film kakak yang di desa penari nantinya Dulu nenek moyang kami percaya Dengan menumbalkan anak-anak perempuan Desa kami dicauhkan dari kemalangan Yang terjadi selanjutnya Benar-benar diluar dugaan kami Jangan lupa untuk saksikan KKN di desa penari Di bioskop kesayangan anda